Juga saat dibacakan itu Riki Reza sangat bagaimana ya, jatuh ya jatuh, down, apalagi keluarganya sendiri gitu loh. Memang menyatakan bahwa ini kenapa isi tuntutan kok gak sesuai fakta persidangan gitu. Kayak keluarga sedih, kayak berharap sekarang yang kita harapkan cuma wakil Tuhan. Wakil Tuhan ya ini kan hakim ya, majelis hakim, makanya sekarang keluarga dan masyarakat ini hanya berdoa agar majelis hakim bisa memutus yang secara adil untuk Riki Reza dan sesuai fakta persidangan. Bukan sesuai opini publik, maupun fitnah-fitnah atau asumsi yang belum bisa dibuktikan oleh jatuh.